musik halo semua, apa kabar? jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau membicarakan masalah yang cukup penting di atas kapal masalah medis ya tentunya itu ada yang namanya penyakit malaria ini pembahasannya kayak, ya bisa kita omongin, enak dibicarain, tapi kenyataannya kalau di atas kapal agak memprihatinkan, mengkhawatirkan oke, gak seberlama-lama tapi disini paris banget, let's go di luar aja, agak adem ciao halo semuanya apa kabar? jumpa lagi dengan saya dokter haryo bagus girawan oke semuanya terakhir pembahasan itu saya bahas tentang penyakit di atas kapal ya cholera memang banyak bener yang mau dibahas ini ada salah satu yang mau saya bahas cukup penting juga yaitu malaria kenapa saya bilang penting karena malaria itu jadi gimana ya udah kayak nemesisnya pelaut tau ya jadi musuh abadi lah kenapa saya bilang musuh abadi yang namanya malaria itu berkembang biaknya di pesisir pantai nah sementara pelaut kan hubungannya pantai terus habis kerja ke pantai mulai kerja dari pantai jadi udah kayak nemesis banget lah kalau sama malaria itu jadi udah kayak nemesis banget lah musuh abadi nah itu ada di halaman wah gabung lan ada di halaman 265 buku IMDS ada poin penting yang saya catat pertama malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh protosoa ya itu sejenis parasit yang dia itu berasal dari nyamuk Anopeles perkembangannya kira-kira gak gitu penting lah ada ada empat tipe malaria ada yang namanya jadi begini kalau dijelasin di buku ada empat tipe malaria ya nah tapi yang terbanyak tuh biasanya ada yang namanya falsifarum dan pipax jadi malaria falsifarum malaria pipax itu dua tipe malaria yang dua lagi namanya agak aneh malaria ovale dengan malaria malariae yang falsifarum dan pipax itu banyak terdapat pada daerah tropical Afrika ya sampai ke Asia Tenggara dibilangin disini sementara infeksi sementara infeksi vivax itu dominannya ada di Amerika Tengah India dan Timur Tengah ya jadi ada ada dua nih yang penting yang penting dari malaria dua tipenya yaitu saya ulangi falsifarum dan pipax kita gak bicara dua yang lainnya lalu poin berikutnya adalah malaria itu menyebar di daerah tropical dan subtropical lalu anopeles nyamuk si anopeles itu memang sukanya ada di lebih sering dia terdapat di daerah rural atau pedalaman daripada di perkotaan ya oke berikutnya adalah poin yang pentingnya ada gejalanya disini sign and symptom ya disini diceritakan sign and symptom itu 12 sampai 14 hari setelah infeksi pertama nah biasanya kalau itu jadi tahunnya infeksi pertama gimana kira-kira kalian tau lah kapan kalian itu kontak banget sama nyamuk atau kalau pelaut mungkin agak bingung ya tapi kalau kayak kita yang biasa hidup di darat kalau ditanya dokter enak dokter suka ditanya begini kapan anda terakhir berjiga daerah pantai kita bisa ingatkan oh dua minggu yang lalu dok wah pas dua minggu lalu ke pantai sekarang dia ada demam ya kan kemungkinan kemungkinan dia punya malaria tapi kalau yang ditanya pelaut kadang-kadang suka bingung kan ya kalau dia lagi kerja di atas kapal yang lagi berlayar kalau dia lagi nyandar ditanya sama dokternya kapan anda terakhir ke pantai ya ini saya dari pantai atau kemarin saya ke pantai dua hari lalu saya di pantai kalau di pantai terus memang kerjanya di kapal yang lagi nyandar di pantai kira-kira gitu lalu ada demam ya demam itu biasanya kadang diawali dengan shaking chill shaking chill itu menggigil kedinginan ya pada saat demam itu naik kemudian disertai ada nyeri kepala nyeri pada otot kadang ada muntah diaring ya dan lain sebagainya nah kalau sudah begitu anda curigai malaria nah obat malaria itu ada sendiri enggak ya kalau demamnya sih dia pakai paracetamol ya disini diterangkan bahwa obat malaria yang dipakai itu adalah adalah artimeter lumevan print ya itu ada cara pemakaiannya di halaman 268 bergantung daripada berat badannya ya jadi untuk obat malaria saya rasa setiap kapal harus punya walaupun tidak dalam jumlah banyak tapi minimal ya ya adalah angka kejadiannya kira-kira kalau hitungannya satu orang itu satu kapal itu ada 30 orang yang kena malaria katakanlah ya 3 persennya tidak sampai juga 3 persennya kadang-kadang dari 30 orang yang yang kena 1-2 orang misalnya ya 1-2 orang ya disiapkan untuk 1-2 orang itu ya nah lalu disini juga yang menjadi catatan adalah yang paling penting itu adalah efek samping eh kok efek samping apa komplikasi ada dua yang namanya satu malaria cerebral yang kedua adalah kegagalan dial yang biasanya ditandai dengan air kencing yang berwarna hitam yang kita sebut dengan black water fever kalau gak salah ya betul black water fever ya malaria cerebral dan kegagalan dial yang biasa ditandai dengan air kencing yang berwarna hitam yang kita sebut dengan black water fever ya nah malaria cerebral ini dia gejalanya agak unik dia bukan unik sih ya pertama dia demam udah pasti yang kedua yang tadikan memikirlah apa semua segala macam nah lalu ada gejala tambahan yaitu confusion dia bingung bingung terus kadang dia suka ini apa disini istilahnya confusion bisa jatuh sampai ke komo ya jadi si parasitnya itu sudah menyerang sampai ke selaput otaknya dia atau sampai bukan ke selaput otak kalau selaput otak dia pasti bilangnya meningan ini cerebral sampai ke otak yang harus dilakukan adalah sini banyak banget panjang banget yang jelas pertama dia harus diistirahatkan yang kedua dikasih obat yang ketiga lapor medis yang konsul medis yang keempat sebenarnya anda harus membuat slide saya juga bingung ini ekspektasinya tinggi banget terhadap pelaut kita dia harus membuat slide tapi anda bisa baca sendiri karena saya gak terangin sampai ke situ kira-kira yang mau saya terangin hanya ini saja nah disini ada beberapa catatan yang penting untuk memberikan paracetamol ini dia bilang dosisnya boleh 1000 kg per sekali minum setiap yang berikutnya anda juga harus tahu karena ini ada kemungkinan dia bisa koma jadi anda harus bisa menghitung GCS Glasgow koma scale sekali lagi mohon maaf video itu belum sempat juga sampai sekarang saya buat tapi silahkan cari di channel lain dengan keywordnya silahkan anda tulis Glasgow koma scale lalu yang berikutnya adalah lihat keadaan urin setiap hari karena tadi ada kemungkinan rusak pada ginjal yang urin itu menghitam jadi kita harus tahu apakah dia sampai ginjal atau belum caranya dengan melihat urin tersebut dengan mengexamine mempelajari atau mengamati urin karena ini malaria ini sebenarnya ringan-ringan susah ngeri-ngeri sedap antara itulah berikutnya adalah apa yang harus dilakukan pada keadaan malaria berat yang maksudnya berat itu adalah malaria yang sudah komplikasi komplikasi paling berken dua tadi malaria cerebral dan black water fever pada kegagalan ginjal yang pertama adalah kalau memang sudah begitu gak mau gak mau ini orang harus diperujuk ya jangan wet and see wet and see itu itu kayak ya nanti dulu lah kita lihat dicoba dulu obat atau gak usah pakai obat malaria pakai parastamol aja gak boleh ya langsung kasih jangan pakai wet and see jangan ragu-ragu do not hesitate do not delay giving treatment jangan ditunda-tunda udah tahu nih kayaknya malaria tapi mager banget gitu loh karena obatnya belum di unboxing lah dan lain sebagainya jangan mengurangi dosis kecuali memang atas anjuran dokter jadi dosisnya ikutin aja apa yang ada di buku kecuali anda sudah konsul harus kurangin dosis silahkan gak apa-apa selanjutnya di infus dengan NACL 0,9% ya setelah itu biasanya diberikan kateter pasang kateter untuk mengontrol air seninya ya lalu terakhir memberikan obat artimeter lumifentrin ini juga ada dosisnya silahkan dilihat saja di dalam buku setelah itu sudah ya jadi itu yang harus anda lakukan kalau misalnya ada malaria apalagi malaria yang terkomplikasi memang bahasanya saya bilang ini kelihatan simple lah easy tapi ngeliat pasiennya sama sekali gak mudah ya mudah-mudahan ini hanya sebagai ilmu saja saya tidak mengharapkan ada yang terjadi di atas kapal akhir kata semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brucewood kopi mana kopi kemudian 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 kemudian